Hai semuanya! Dengan aku, Karissa. Hari ini kita sekarang ada di Kana Furniture. Nah, hari ini kita akan melihat-lihat dalam toko Kana yang ada di Surabaya Barat. Dan kita mau melihat barang apa yang kira-kira bakal cocok untuk proyeknya Malva. Ready? Oke, kita pergi sekarang ya! Kita udah di depannya toko Kana. Tapi sebelum kita masuk, mungkin I'll give you a little brief introduction of what Kana is all about. Jadi, Kana ini kan lahir di bawah company namanya Integra Group. Integra sendiri itu udah puluhan tahun ekspor ke furniture retailers di Amerika dan di UK. Nah, kita masuk ke dalam ya, kita lihat produknya seperti apa. Selamat pagi! Welcome to Kana! Jadi, what makes Kana very special itu di sini, semua layoutnya tuh diatur supaya bisa membuat pelanggan-pelanggannya, visitors itu ngerasa terinspirasi. Jadi, ini dibikin supaya ada ruang-ruangnya dengan cerita-cerita sendiri. Contohnya untuk yang dining set ini, ceritanya ini adalah dining set yang dipakai oleh The Rahajeng Sisters. Waktu mereka ngisi untuk rumah barunya mereka. Oke, kita nyampe di sini. Ini adalah area artificial flowers. The artificial flowers ini pakai bunga-bunga yang memang bahannya bukan bahan-bahan bunga asli ya. Tapi, ini kalau di feel and touch nih ya, kerasa kayak bunga hidup, gitu. Sering banget kalau misalnya ada pelanggan yang minta dibikinkan rangkaian tuh, sampai mereka ngira kalau bunga-bunganya tuh bunga asli, gitu. Hai! What we have here is a setup made to look like an apartment. Intinya tuh supaya ruangan ini bisa menceritakan cerita kehidupan kalau dalam rumah studio A. Ah, sorry, apartment studio atau rumah-rumah kecil. Harganya adalah Rp5.499.000, khusus di kanal lain-lain yang akan berharga disuruh sebesar 70% menjadi Rp1.600.000 saja. Ditambah juga dengan free pengiriman, free on-post kirim, untuk semua pembelanjaan barang-barang kanal furniture. Oke, what we have here is Hannah's gift corner. Nah, kalau di sini itu di mana para pelanggan diajak untuk berkolaborasi bersama desainer-desainer kita, supaya bisa merangkai hadiah-hadiah ataupun rangkaian-rangian bunga untuk ditata di dalam rumah. Nah, jadi kalau dilihat di sini bisa pilih dari warna-warnanya, mau pakai kalor-kalor seperti apa, dan overall feel-nya kepingin seperti apa. Sekarang kita lagi di desain lab Kana Furniture. Di sini itu tempat di mana para pelanggan bisa menyampaikan apa yang mereka perlukan, dan kita di sini bisa provide different types of consultation, mulai dari sugesti mix and match misalnya, atau bahkan sampai perlu 3D rendering, bahkan sampai floor layout apapun itu. Di sini kita akan berusaha untuk benar-benar memahami customer itu sebenarnya perlunya kayak gimana, maunya kayak gimana, dan sebenarnya nggak disukainya itu juga seperti apa. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada sampel-sampel materi juga yang bisa di-fill and touch. Wow! Halo semuanya, kenalin, saya Ivanathan Toyo, marketing director dari The Green Rangeran. Hari ini kita visit show unit yang merupakan proyek online home styling with Malfa. Yuk, masuk! Ini tipe rumah kita yang FODR. Oh iya, mau ngasih tau aja bahwa sekarang semua rumah yang dipanggut dikenal kegiatan, kita langsung di dalam sistem. Yang khusus untuk sini, yang ini kita upgrade. Jadi seperti apa? Lihat yuk! Nah, yang ini namanya Smart Video Doorbell. Bisa seperti apa? Nih, aku pamerin ya. Kalau dipencet, otomatis nanti di handphone penghuninya itu connected tuh. Jadi penghuninya di dalam rumah, udah bisa kelihatan. Siapa yang ada di page? Satu-satunya. Tuh, keren banget kan? Nah, tapi hari ini kita masih belum bisa masuk di rumah ini karena sedang instalasi pebijanya. Kita cek ya di tempat lain. Paling good, ada apa aja sih? Yuk! Welcome to Alder. Ini adalah rumah yang paling favorit. Karena udah tinggal dikit. Nah, rumah ini cocok buat mobilnya banyak. Karena bisa nampung 4 mobil. Kalian tau gak sih kenapa tipu ini favorit? Taraaa! Tuh, keren banget kan? Di dalam rumah bisa ada area buat kids play kayak gini. Dan, nih aku tunjukin-lukan rumenya ya. Lihat, lihat. Aduh, gila! Aduh, kebanyakan gak kumpul sama family di rumah kayak gini. Aduh, gak kaget ya. Tuh, banyak banget yang jatuh cinta sama rumah ini. Tapi, di Pinewood kita juga punya rumah yang super seru juga. Langsung ke sana ya! Siaraa, ini adalah tipe terbaru yang ada di Pinewood. Bentar ya, ini emang kalau misalnya di Pinewood ini, anginnya selalu sepoi-sepoi kayak gini. Anyway, di rumah siara ini ada salah satu ruangan yang super kece. Oke, next ya. Kita bakal visit garden facilities yang ada di Pinewood. Dan dijamin kalian pasti suka. Nah, Petron's Ground! Nah, di sini itu nanti kita pasang alat bermain buat binatang peliharaan kalian. Kalau di sini cocok buat kalian jogging tiap pagi. Kalau yang di sini tempat buat... Buat istirah. Aduh, kosi banget ya tempatnya. Kita ke tempat berikutnya ya. Sebelum aku ketiduran. Pompon! Bisa apa aja di sini? Kalian bisa take your kids, naik stroller, kasih makan ikan. Even grandparents kalau misalnya di kursi roda juga nyaman banget spend time di sini. Oke guys, ini saatnya kita cek rumahnya Maafah. Yuk! Back to this house! Rumah Hasil Collab kita, Kana dan Maafah. It's aja Clarissa! Hello! Ini dia bosnya turun tangan sendiri loh. So, Clarissa, what do you think about the house? Bagus banget sih. I think it's just perfect in terms of its style ya. Lumayan modern gitu. Tapi masih ada hint of flavor gitu loh. Gak tau sih gimana yang ngomongnya ya. Homey banget kan? Gila nih lah pokoknya. What do you think about the layout? I love the layout. It's quite surprising kalau menurut aku ya. Terutama sih untuk lantai dua. Ya ntar kita naik di situ. Itu apalagi untuk living room ya. Soalnya waktu pertama kali masuk itu kan langsung ada indoor garden. Ya sebenernya bukan indoor-indoor banget. Tapi kayak semua sisinya tuh pake kacanya tuh kayak gak umum lah kalau menurut aku. Asik. Asik. So, last question. Which feature of this house that you like the most? I know it's a lot. Pilih satu deh. The garden mungkin yang di lantai tiga. Soalnya kan ini kan saiznya rumahnya tuh agak memanjang ke atas. Biasanya kan jarang kalau ada yang space yang kayak begini tuh ada outdoor garden kayak gitu. Di college balcony garden. Yes. That's it. Itu aku suka. Soalnya apalagi ya sekarang ini kan kalau mulai jamannya orang sunbathing gitu ya. Mau time peaceful gitu bisa. Terus bisa quiet time sendiri juga bisa gitu. Iya. Semua barang-barang yuk ngetes semuanya bisa. Makanya kita udah prepare tuh. Eh masuk yuk. Aku punya tau nih udah. Eits. Eits. Tunggu dulu. Cing sananya boleh ikut tapi kameranya gak boleh ikut ya. Oh iya sih. Sorry ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat filmnya gimana. Pantengin terus Youtubenya The Gankanjeran dan Kana. Oke. Kita masuk dulu. Bye. Kana? Kok Ariel?